assalamualaikum salam sehat teman-teman ada permintaan modul step-down XL406 9 ampere ini dibuatkan suara dengan buzzer bila terjadi short circuit sekalian ada yang bertanya pula apakah modul ini di short sangat aman kita praktek saja pengaturan arus set yang paling kecil saja saya putar ke kiri sampai mentok lalu saya coba beri beban kalian perhatikan perhatikan output otomatis nol volt karena ini set arus kita set paling kecil perhatikan pengaturan arus akan saya perbesar perlahan ya sudah mulai menyala dan mantap lalu akan saya coba short circuit ini negatif dan ini positif output akan saya short sumber listrik tidak turun walaupun di short saya ulang off lampu off mantap lalu bagaimana cara membuat agar pada saat short circuit ada buzzer bunyi oke kita lihat dahulu skematik dari modul XL406 9 ampere ini kalian lihat op-amp nya op-amp 2 sebagai kontrol arus jadi yang akan saya lakukan istilah umumnya akan saya suntik saya suntik di output op-amp pin 1 tentunya tidak mengganggu rangkaian utamanya pin 1 op-amp ini ke pin 2 feedback XL406 ini dioda yang ke pin 2 XL406 dan ini 7805 untuk mengambil positif positif 5 volt nya oke pertama saya ambil tegangan positif 5 volt pada output 7805 pin 1 kemudian data short saya ambil di anoda dioda terakhir titik negatif saya ambil di sini saja titik negatif mudah karena banyak lalu saya rapikan agar tidak tertarik-tarik Oke kita lihat dahulu cara kerja daripada output op-amp pengaturan arus atau short circuit akan saya ukur tegangan pada output op-amp pin 1 disini kabel putih ini satunya ground tegangan pin 1 terbaca 0 volt tanpa beban saya coba beri beban tegangan terbaca 1,7 volt saya coba perkecil pengatur arusnya tegangan pada pin 1 bertambah sedikit sekitar 1,9 volt lalu pengatur arus saya perbesar kembali dan tegangan pin 1 turun sampai 0 volt ini artinya bila normal pin 1 akan low bila terjadi short circuit pin 1 akan high oke akan saya coba short untuk mengetahui tegangan maksimum di pin 1 op-amp saya short maksimum sekitar 1,9 volt lalu dengan data ini kita desain oke karena aktif high saya akan menggunakan transistor npm 1,9 volt catunya 5 volt buzzer 5 volt transistor nanti npm bc548 atau bc547 ground dan akan saya tambah dioda untuk mengendari arus reverse disini saya menggunakan IN4007 atau IN4148 ini pin 1 op-amp dan sebelum dioda saya tambah resistor pembatas arus nanti akan saya coba 10kohm oke simple bukan? pertama saya solder negative buzzer ke kolektor lalu dioda ke basis katodanya pada basis lalu saya beri resistor 10kohm ke anoda dioda kabel negative ke emitter positif 5 volt ke positif buzzer positif 5 volt ke positif buzzer lalu data pin 1 op-amp ke R 10kohm selesai kita coba dahulu bila sudah berhasil baru dirapikan kembali sudah siap pengaturan arus saya perbesar sudah menyala normal lalu pengaturan arus saya perkecil mulai bunyi dan tidak bunyi lagi oke akan saya coba short kalian perhatikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro salam sehat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati